Bersama komunitas pecinta motor gede, kita sambangi salah satu tempat Kongko Asik di Pulau Dewata. Sudah siap? Berangkat! Menikmati Bali, naik motor gede memang seru. Itu sebabnya banyak komunitas motor di sini, di antaranya yang satu ini. Bukan hanya berkeliling, kita juga akan sambangi salah satu lokasi favorit komunitas ini biasa berkumpul. Tempatnya di daerah Sanur, tepatnya di Jalan Batur nomor 3, kawasan Intaran. Nah, barusan udah keliling-keliling daerah Sanur, menikmati suasana sore bareng para pecinta motor gede. Kali ini udah lapar banget, udah aus juga, waktunya makan sama minum makannya di Itwail Ratuel. Ada salah satu menu spesial dari tempat ini. Kayak gimana ya rasanya? Pingin nyobain? Udah lapar banget! Sesuai namanya, Tresto memang bertujuan jadi tempat ngobrol asik sambil makan minum enak bagi para pecinta sepeda motor. Ngobrolnya bisa tentang apa saja, terutama tentang hobi yang sama. Konsepnya serasa ngobrol seru di bengkel atau di garasi. Tapi tentu dengan suasana yang lebih nyaman. Kenapa dipilih nama Sanur Garas? Karena kebetulan garas itu asal katanya garase ya, sebenarnya. Memang karena ini garase dari zaman dulu. Dengan konsep homies lebih ke rumah. Kenapa kita pakai Sanur ya? Karena memang bertempat di Sanur. Simple aja sebenarnya. Banyak sajian yang bisa jadi pilihan untuk menemani kebersamaan. Menu internasional juga hidangan khas. Salah satu menu asli Bali yang jadi andalan, gurita kesunecekuh. Masakan berupa perpaduan bumbu beragam rempah. Mulai kencur, jahe, kunyit, laos, bawang putih, bawang merah dan cabai, ditambah terasi. Dan tentunya bahan utama berupa gurita segar. Semua dimasak cepat sehingga aroma dan rasa aslinya terjaga. Jadi jangan heran kalau aromanya saja langsung menggugah selera. Dan betul saja, kombinasi ini hadirkan sensasi rempah pekat berbaur gurih-gurita yang sungguh nikmat. Gurita, kesune, cekuh. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti gurita, bawang putih dan kencur. Karena kesune dalam bahasa Bali berarti bawang putih dan cekuh berarti kencur. Ada banyak bumbu rempah-rempah yang digunakan di sini. Kalau dalam bahasa Bali biasanya menggunakan bahasa genep. Nah, kalau untuk rasanya sih menurut saya enak. Perpaduan antara rempah-rempahnya juga berasa. Gurita kesune cekuh tersaji 35 ribu rupiah per porsi. Cita rasa khas ini sudah sukses memikat banyak penikmat. Sajian lezat, suasana hangat, ada lagi yang membuat pengunjung banyak terpikat. Tak lain karena di sini para pohobi juga bisa mengotak-atik motornya. Mulai memoles hingga memodifikasi. Melengkapi semua, musik rock blues mengalun semarakan suasana. Resto buka mulai pukul 9 pagi hingga dini hari. Tak hanya bagi pohobi motor gede. Resto juga bisa dinikmati berbagai kalangan lainnya. Termasuk wisatawan yang ingin nikmati pula dewata dalam nuansa berbeda. Vera Zenvia, Dewa Priyana, melaporkan untuk NET.